Ya, pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda berbuka puasa dengan makanan populer asal Korea Selatan yang biasa dijumpai di sebuah minimarket. Ratusan jenis mi ramyun atau ramen bisa dipilih untuk memanjakan lidah Anda. Wah, banyak banget ya mi-nya, pemirsa. Ratusan mi ramyun atau mi ramen instan ini terpampang di sebuah minimarket di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Dan bukan cuma dibeli untuk dibawa pulang aja loh. Di sini, mi yang kita beli bisa langsung kita masak sendiri di ramen stesen. Kalau sudah matang, jangan lupa menikmati ramennya langsung dari panci, seperti di drama-drama Korea itu ya. Dan semua produk yang di Ketrimat Kemang itu halal. Misalnya ada dari negara Malaysia, ada Thailand, Singapura, dan ada Korea juga. Selain itu, bisa juga nih berbuka puasa dengan ragam jenis makanan Korea lain, seperti es krim, odeng, topoki, dan kimchi. Kalau aku sih gara-gara ngeliat beberapa bide-bide di TikTok ya, jadi tertarik tempatnya, jadi pengen datang ke sini gitu. Kalau kita sih tadi, dua-duanya kita berdua beli ramyun, kalau aku cool dah. Kalau tadi belinya sin ramyun. Untuk mencicipi mie ramyun di tempat ini, sediakan kocek Rp30.000 hingga Rp50.000. Harga tersebut sudah termasuk ramen, sebutir telur, peminjaman panci, dan juga minuman. Tim Liputan melaporkan. Tim Liputan Tim Liputan